Selamat pagi teman-teman kecomannya ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulung Agung Pagi hari ini saya lewat dan saya sangat kaget sekali Ternyata disini ada tumbukan kayu banyak sekali Dan kayu yang di atas sana itu udah protol udah habis ternyata kemarin disebang Dan seperti ini teman-teman Kemarin ambruknya itu hampir sampai hampir mengenai kandang ini Dan burungnya otomatis pastilah sedikit banyak agak takut mungkin agak stres ya Selamat pagi teman-teman kecomannya Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulung Agung Jadi ini karena gak punya lahan Saya coba untuk menggunakan kandang minimalis ini untuk memasukkan atau besernak murid batu Seperti video-video sebelumnya Lama gak update ini mau saya update Tetapi hari ini ada sesuatu yang mencengangkan Jadi kemarin saya gak lihat sama sekali Ini ada penebangan dari pohon itu Jadi sampai Nah ini melintir-melintir kayak gini teman-teman Nah ini Kemarin disini ada pohonnya rindang Ini ditebang Dan berada disini Tentunya ya sedikit banyak mengganggu ya Oke teman-teman sebelum saya lanjut Untuk membuat video ini Yang pengen gabung di grup telegram Cek di deskripsi Ada linknya Teman-teman bisa gabung aja Tinggal klik Oke langsung saja Jadi Dalam video kali ini Saya mau update murid batu yang saya judulkan dari sini Saya review dulu speknya Yang dulu itu jantanya Ini Nah itu jantanya gak ada sekali Dan udah birahi Terus betinanya speknya siapan Dan Ini kemarin ada Tiga ekor Atau empat ekor ya Ini saya pilih yang agak pendek Tapi ya Jenisnya juga panjang Nah Betina ini Disananya udah ngangkut sarang Perkiraan saya kemarin disini Satu minggu Paling lambat dua minggu Nanti dia Ngangkut sarang Dan produksi kayak gitu Karena Saya prediksi udah siap ya Kayak gitu Nah Sekarang Sudah satu minggu lebih Apa yang terjadi Ternyata Burungnya belum ngangkut sarang juga Disini teman-teman Nah ini permasalahannya Jadi ada beberapa teman juga Yang kemarin Teman Ada beberapa teman ya Dari Surabaya Kalau gak salah Atau dari Jakarta juga kemarin Itu Beli murid batu Sama anakannya Jadi Coba kandang ceritanya Nah Setelah dibawa pulang Ternyata Padahal sama anakannya ya Setelah dibawa pulang Ternyata Ada satu bulan lebih Belum mau produksi lagi Kayak gitu Nah permasalahannya sama teman-teman Jawabannya sama Dimana burung tersebut Masih stres Belum bisa adaptasi 100% Seperti halnya ini Betina ini sebelumnya udah ngangkut sarang Di tempat orang Ketika saya masukkan disini Dia pertama sih udah langsung Ngeker-ngeker sarang Dan kelihatan kawin ya teman-teman Tetapi kenapa gak Dilanjutin Ya itu tadi teman-teman Karena Dia sering stresnya Dimana Ini Sudah saya teliti ya Ini Jalan Jalan ke sana Tempat Buang sampah di sana Nah setiap hari ini dilewati orang Setiap hari dilewati orang Dan Yang buang sampah itu gak Orang saja Kadang-kadang yang bawa itu Sampah yang banyak Diseret Terus Menimbulkan suara gaduh Kayak gitu Nah pagi hari ini teman-teman Saya lihat ini menyekat sekali Ya Ini juga penting Karena kalau di desa ini Buat masak ya teman-teman Ini kalau di desa itu Buat masak Ditunggu kering Nanti buat Perapian Ditunggu Kalau disini orang bilang Pawonan kayak gitu Nah Karena ini kemarin Condong ke rumah Ternyata sama Bapaknya Dipotong ya teman-teman Ini dipotong Dan kemarin ini Berserakan disini semua Nah ketika motong itu Yang atas pakai Parang besar Otomatis gaduh Dan itu Robonya kemarin Kesana teman-teman Robonya kemarin Kesana Cuman karena sibuk sekali Gak sempat buat video Nah akhirnya Apa yang terjadi Teman-teman bisa bayangkan Ini pohon besar Ini pohon asem ya Pohon asem Ketika sering saya Cari tangkeringan itu disini Ambru disini Ini sampai Pelepes-pelepes Ngambrunya sampai Ujungnya sampai sini Nah akhirnya ternyata Ya ini gelapakan lagi Teman-teman Gelapakan lagi Cuman kondisi burungnya Sehat Selagi sehat Gak apa-apa Kayak gitu Jadi ada beberapa Teman juga yang panik Om sis Saya beli dari sana Kok kayak gini Kayak gitu Nah Tentang more batu Diternakan Kayak gitu teman-teman Asalkan burungnya Sehat Menurut saya sih Gak terlalu Apa ya teman-teman Gak terlalu Dipikirkan seharusnya Karena apa Kita masih bisa Uji coba Kita masih bisa Merawatnya Kayak gitu Karena apa Ya Kalau kita mikirkan Lebih Dalam lagi Ya Tambah pusing ya Pikiran saya Kalau misalkan Menangkar kayak gini Yang lainnya aja Banyak yang mati Punya orang-orang Sedangkan punya saya Posisinya masih sehat Ya Disyukuri aja Kayak gitu Nanti akan lebih Nyantai lagi Pikiran kita Nah Seperti ini Berarti kemarin Ambruknya itu Kesitu Condong kesitu pas Ujungnya Menurut informasinya Ya hampir mengenai Kandang itu teman-teman Disini Jadi dalam video kali ini Yaitu tadi Yang menghambat Produksi Biasanya ya Stres itu tadi Jadi teman-teman kemarin Yang beli Udah produksi sama Anakan Jepul kandang Dimanapun Itu ya Kalau gak produksi-produksi Cari penyebabnya Burung tersebut Kenapa gak bisa adaptasi Kayak itu Mungkin kasusnya sama Jadi Kalau ini dari tebang pohon Mungkin teman-teman Ada yang gaduh Ada yang rame Bahkan malam Ditikusi Ditikusi itu Ditakut-takuti Sama tikus Ketika malam hari Kayak gitu teman-teman Terus kemarin Ada juga yang tanya Burungnya banyak sekali Kenapa gak ternak Banyak Ya ini yang pertama Pernah saya Sebutkan Itu saya kendala Dengan lahan Teman-teman Ini sudah ngepet Jadi yang kayu Sebelah sini Punya orang tua Tapi lahannya Bukan punya kita Ini Saya sewa Teman-teman Kayak gitu Cuma nyewanya Rumah ini Karena gak dipakai Ini intinya Saya sewa Dan Ini gak disewa Sebelumnya Tapi karena Orangnya baik Ya gak apa-apa Taruh sini Jadi kalau misalkan Buat kandang lagi Ya gak enak ya Ini karena gak ada tempat Ya taruh sini aja Kayak gitu Nah Di sebelah sana Juga ada kandang Enam kandang Cuma itu Saya pengamanannya Masih bingung Karena samping rumah itu Buat masak orang tua Jililin teman-teman Karena samping rumah itu Buat masak orang tua Jadi kena asap Terus malamnya itu Disatorani tikus Belum bisa fokus Disana Kayak gitu Jadi Sementara ya ini Buat hiburan aja Buat kandang kayak gini Yang lainnya Kalau ada peti nasiapan Ya Kemarin Laku terjual Dan Alhamdulillah Juga disana Banyak yang produksi juga Yang dari sini Seperti itu Oke Jadi udah ketemu ya Sering stres burung Atau Apa ya Suara gaduh Itu bisa menghambat Produksi juga Tetapi ada sedikit burung Kemarin Yang burungnya jinak sekali Walaupun ada gaduh Dekat pabrik Juga gak apa-apa Karena ya itu tadi teman-teman Kelebihan Mureh batu jinak Yaitu Gak gampang stres Biasanya seperti itu Nah Untuk mengatasinya Karena kejadiannya Baru kemarin Nah Untuk mengatasi Mureh batu Yang posisinya Berada di luar Kayak gini Dan dia baru Ketakutan Karena ada penabangan Atau Ada kak kucing Kayak gitu Itu untuk mengatasinya Biasanya Biasanya bisa menggunakan terapi Kemerci air Kayak gitu ya Jadi ini kebetulan Disini dekat sumur ya Biasanya ada kemerci-kemerci air Itu Ada Air yang mengalir Kayak gitu Nanti juga akan cepat pulih Memang ini Memang ini sengaja Biar burung Agap kasih Ya gitu Jadi karena Kalau jantannya sih Gak terlalu Ngepek ya Tapi karena Betinanya kemarin Agak gesit Ya itu tadi teman-teman Terjadi masalah Yang namanya Menghambat Apa ya Dia waktunya Produksi Terus Ada cara lain Yang kedua Tambahannya Yaitu Sarangnya Kandangnya ini Ditutup lebih rapat Cuman Saya udah gak mau Lakukan itu Ini kayaknya Udah saya anggap Cukup ya Kenapa demikian Ya Supaya burungnya latihan Karena ini diluar terus Ya teman-teman Supaya dia Bisa adaptasi Lebih bagus lagi Jadi Ya saya tunggu aja Kita tunggu aja Nanti Berapa lama dia Seperti ini Cuman masalahnya Udah jelas Jadi memang Kalau awalnya Walaupun udah produk aja Kalau stress Ya dia pasti Berhenti Kayak gitu Apalagi kena Ini Ini dan kena itu Kayak gitu teman-teman Untuk hari ini Saya pantau Burungnya Sehat semua juga Cuman untuk Betinanya yang kemarin Saya video Udah Kelihatan jina Ini dia loncat-loncat Ya Terus loncat-loncat Dia panik Nah Kalau jantannya Nggak terlalu Ngepek ya Karena jina Ya itu tadi Kelebihannya burung jina Itu nggak gampang stress Tapi jodohin Kadang-kadang Ada yang sulit Nah kalau Betina-betinanya Situ Mulai turun-turun Ke bawah Terus Disini teman-teman Ada sesuatu hal Jadi pernah tuh Kalau misalkan Mureh batu stress Bisa mengajar Betinanya juga ada Kayak gitu Jadi untuk mengantisipasi Setelah kejadian Misalkan malamnya Ditikusi Atau Dikejar Kejatikus Atau Stress Suatu hal Mercon Hari Raya Kayak gitu Itu Harus sering dipantau Kadang-kadang Ada tuh Yang pernah Saya juga ngalami Dia yang sebelumnya Jodoh Dia malah Apa ya Berkelahi Akhirnya ada Sakit Ada kematian Kayak gitu Cuman ini udah Saya latih Dilatih Dimana Kita sering ngecesnya Itu dia disini Ngeces-ngeces burung itu Disini Jadi burungnya Kayaknya udah latihan Nggak ada masalah Kayak gitu Untuk betina-betinanya Tuh udah turun-turun Semoga saja nanti Bener Ini sebuah latihan Dan dia Bisa adaptasi Lebih bagus Jadi kalau Posisi terbuka Kayak gini Dia tetap masih Bisa untuk Adaptasi Dan Mangkut sarang Atau produksi Itu nanti Akan lebih bagus Jadi kalau Ada mercon Ada petir Akan lebih Tidak berpengaruh Pada burung tersebut Oke teman-teman Dalam video kali ini Ini update-an terakhir Burung yang ada di kandang Semoga ada manfaatnya Kalau misalkan Ada kekurangannya Bisa ada masukan Tulis di kolom komentar Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Salam hijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax